ketemu lagi dengan G online di depan anda sudah ada sebuah handle grip dari sepeda listrik yang saya punya kebetulan ini adalah mereknya yang selis balis ya jadi ini handle grip dari selis balis saya dan ini rusak jadi hari ini kita akan ganti sensor dari gripnya ini itu kita langsung buka saja ya ini kabelnya saya putus karena kemarin saya sempat ganti ya tapi sekarang kita mau ganti sensornya agar handle nya ini tetap bisa dipakai kita akan buka penampang yang ini dulu ini ada dua baut ya buka ya sudah dibuka ini ini adalah kuncian untuk kesetang ya untuk kita kencangin ya pegangan kesetang habis itu kita tarik nah kita buka pelan-pelan ya oke jadi ini kita seperti ini ini bukanya ada pernya seperti ini sini ada magnet ya ini yang akan mendekati atau menjauhi dari sensor semakin dekat semakin kencang ya ada dua baut dan ini per untuk tegas gasnya ini ya terus sensornya ini bisa di sini ya kita buka ini sensornya ini adalah isinya cuma satu sensor saja ya temen-temen ya di sini cuma satu sensor ini sensor linear bukan bipolar ya jadi linear ini yang akan kita ganti ini adalah sensor 49e linear yang kita akan pakai untuk ganti sensor grip ya ini harganya kalau saya benar Rp3.000 ya tapi kalau yang merek Honeywell itu dia sekitar Rp19.000 atau Rp15.000 nah ini yang biasa ya ini seri 49e ini yang kita akan pakai gantinya selamat menikmati selesai menyolder kita pasang sensornya di handle grip dan pastikan ada isolasi bakar di antara 3 kaki agar tidak terjadi konslet saat kita taruh di tempatnya karena tempatnya ngepress banget ya nah jadi kita lanjut kita lem G dan juga lem tembak agar diam di posisinya nah teman-teman setelah saya pasang dan lem kita akan tes konektivitas jangan sampai terjadi konslet antara tiga kabelnya ya kemungkinan karena tiga kaki tersentuh selesai satu sama lain makanya kita tes nih tiga kabelnya jangan sampai dia tersentuh ya kalau tersentuh akan konslet kita juga tes ada rusak nggak sensornya atau tidak sekalian ya dengan multimeter nah setelah saya tes dengan multimeter tidak ada konslet dan transistor sensornya bekerja dengan baik saatnya saatnya kita akan pasang kembali ke handle nya ya sensornya udah kepasang ya disini ya terus ini saya ke silim tembak terus ini nyambung sedikit karena yang aslinya saya putus kemarin ya kita sambung saatnya kita pasang kembali ya jadi kita akan pasang disini ada kunciannya ya jadi ini ada ujung ada masuk ke lubang sini ya oke seperti itu ya nah habis itu disini juga ada ujungnya ini disini ada ujungnya ya kita masukin ya udah masuk habis itu kita puter ya sorry puternya ke ini ke arah nah ya jadi ntar dia posisinya seperti ini kita tarik ya ya seperti ini ya udah ya tuh habis itu berarti kita eh kita pasang ini ya nih penutup sensornya kita pasang eh habis itu kita pasang kunciannya yang ini ya ini ada kuncian jadi kita taruh seperti ini biar ini nggak lepas jadi ini kuncian ini sudah ya tinggal kita coba aja ntar kita tes ya mau apa enggak ini ya sensor grip tadi yang udah kita selesai kerjakan kita akan pasang jadi tinggal masukin saja kesini terus kita ini jangan sampai disini ya kita lihat ke bawah dia nah sekarang kita saatnya mau siapin dulu sebelum kita tes semuanya ini ya karena ini seles balisnya masih kebongkar setelah kita pasang throttle nya jadi saya akan tes dengan alat ini ya ini adalah sebuah alat yang fungsinya untuk mengetes fungsi dari controller motor dan juga throttle ya jadi kita akan tes ke throttle nya ini ada untuk throttle ya ya ini ya ini ya ini untuk throttle ya jadi throttle grip ini colokannya tinggal kita colokin aja tinggal on kan kita akan gas nah itu dia kalau mau pelan-pelan redup berarti dia normal ya nah gitu ya saya deketin dulu nih ini saya gas throttle gripnya semakin terang semakin terang semakin terang di lepas semakin ini berarti ini berfungsi dengan baik tinggal kita tes aja langsung di dengan dinamo nya ya oke jadi ini berhasil ya udah normal kembali pelan-pelan aja stop stop lagi ulang udah 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 oke ya oke 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 Terima kasih.